Welcome back guys, kembali lagi di channel Adoliendis Oke teman-teman, sesuai judul dan thumbnail video, disini kita akan bahas tentang event Project Cobra ya teman-teman Oke disini untuk event Project Cobra sudah dibuka ya teman-teman, jadi kita akan coba lihat event-eventnya Nah sebelum itu jangan lupa subscribe channel Adoliendis, like video ini dan aktifkan lonceng notifikasi video agar kalian tidak ketinggalan video menarik dari channel Adoliendis Nah jadi beginilah tampilan dari Project Cobra ya teman-teman, ada 2 jenis token yang harus dikumpulkan yaitu token dadu dan juga coin cobra teman-teman Nah gimana caranya untuk mendapatkan kedua token ini, kita akan coba lihat ya dan kita akan coba bahas juga Nah disini ada namanya login harian, nah kita bisa mendapatkan yaitu karakter shero ya teman-teman, tapi disini tertulis cobra Jadi kalian harus login di tanggal 27 bulan 2 atau tanggal 1 bulan 3 ya teman-teman, jadi kalian harus login di sekitaran tanggal itu Kemudian disini ada namanya legendary outfit, legendary outfit ini belum buka ya Mungkin ini bisa jadi yaitu bundle shero ini teman-teman, tapi saya lihat di server luar itu bundle shero nya di spend di lucky well ya teman-teman Gak tahu apakah di Indo bakal di lucky well juga Nah selanjutnya next tag ya, nah disini ada next tag belum terbuka, nah disini ada namanya daily login Kalau gak salah disini kita bisa dapatkan dadu teman-teman, kita akan coba cek dulu ya hadiahnya Buka, oke dapat dadu ya teman-teman, jadi kalian untuk mendapatkan dadunya disini ya Mungkin ini kalian harus bukanya setiap hari ya teman-teman Nah jadi dadu ini kalian gunakan untuk bermain di monopoli cobra teman-teman Jadi untuk dadu kalian bisa dapatkan di in-game juga ya Kalian tidak perlu khawatir untuk dadu yang jumlahnya sedikit kalian bisa dapatkan di in-game Nah jadi untuk coin cobra ini kalian dapatkan di monopoli cobra Nah kita akan coba dulu untuk bermain di monopoli cobra ya atau cobra go teman-teman Nah jadi beginilah tampilan dari cobra go ya Kita akan lihat dulu hadiah-hadiah yang ada di kota ini Kita dapat 2000 gold, 10 dapat get fangs 3 kemudian Yang ketiga memori fragment, zero ya Nah kita akan coba spin dulu satu kali Oke disini saya dapat 3 ya teman-teman Nah disini saya dapat tokennya ya, jadi dapat 5 token Nah kita akan lihat exchange-nya dulu ya Apa hadiahnya Oh ternyata disini hadiahnya ada pin Kemudian ada bundle cewek ini Dan di classic turnnya kalian bisa mendapatkan subbor Selanjutnya kalian bisa dapatkan avatar-nya Dan untuk bandernya itu ada di ffml ya teman-teman Nah selanjutnya disini kalian bisa tukarkan weapon royale dan jam royale tiket teman-teman Jadi disini ada sesuatu ya Ada fiturnya lagi teman-teman Disini ada namanya misterius parcel teman-teman Ini gak tau isinya apa Mungkin ini ada tambahan hadiah lainnya dalam kota ini ya teman-teman Atau kita dapat dadu lagi Jadi begitulah untuk event monopoli cobra ini atau cobra go ini ya teman-teman Nah selanjutnya disini kita akan lihat di bagian event Apakah ada yang baru Oke kita akan lihat di bagian event tidak ada ya Di bagian top up biasanya Nah selanjutnya disini ada yaitu fragment dari cobra ya teman-teman Atau mp40 cobra Disini kita dapatkan 5 fragment Tampilan fragmentnya seperti ini teman-teman Ada kepala cobra nya ya Jadi selanjutnya login harian kita bisa mendapatkan yaitu status ya Untuk ditaruh di lubi teman-teman Selanjutnya disini ada tas Cobra teman-teman cukup keren ya Nah selanjutnya yaitu disini ada loot box Dan misi cobra ini dapat pamat permanen lagi teman-teman Cukup keren nih teman-teman Lens 2 damage 1 ya Jadi untuk event cobra masih itu aja ya teman-teman Belum ada tambahan yang lain Jadi mungkin sekian dulu video dari saya ya teman-teman Masih untuk projek cobra yang dibuka Dan event lainnya belum datang ya Terima kasih yang udah nonton Thanks for watching and see you next video guys Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax